Geria IKM ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kalbar. Di dalam geria ini, para pelaku IKM juga dapat memasarkan produk mereka, serta menjadi wadah pertemuan dan pelatihan bagi para pengusaha kecil dari berbagai kalangan. Geria ini dibuka dengan model food court di alaman kantor Disperindak Kalbar, Jalan Sultan Syahrir Abdurrahman. Sistem diterapkan dalam geria IKM ini meliputi dua hal, yaitu secara online dan offline. Secara online, pelaku IKM bisa memasarkan produknya melalui aplikasi CP Kalbar. Sedangkan secara offline, Disperindak memberikan kesempatan bagi pemula untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Disperindak. Dalam rangka itu, kita melaksanakan dengan vola baik secara online maupun offline. Nah, untuk online ada beberapa IKM sudah kita seleksi untuk bisa kita perjual belikan secara online keluar. Dan untuk yang offline ini sekarang kita memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku IKM yang pemula maupun yang sudah melanjutkan usaha-usahanya ke depan, itu dia bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada yang di Disperindak ini. Ridwan berharap para IKM bisa menjalin sinergitas yang baik bersama para pengusaha Kalbar, melalui berbagai asosiasi yang sudah dihimpun oleh dinas. Sehingga para pengusaha kecil bisa berinteraksi dan berbagi ilmu dan pengalaman kepada pengusaha yang sudah berkembang. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.